Ribuan buruh berencana melakukan aksi demonstrasi di Istana pada Kamis 24 Oktober. Mereka bakal menuntut soal kenaikan upah dan Omnibus Law Undang-Undang Wujib Tak Kerja. Merespons hal itu, Menteri Ketenaga Kerjaan Menaker Yashirli mengaku akan mempelajari tuntutan para buruh. Sambil menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait upah tahun 2025, Yashirli mengungkapkan pihaknya akan menggandeng pakar dan ahli hukum untuk mempelajari Omnibus Law Undang-Undang Wujib Tak Kerja. Sebelumnya, Presiden Serikat Buruh Syed Iqbal mengatakan pihaknya akan menggelar aksi besar pada 24 Oktober tahun 2024. Aksi ini akan diikuti oleh sekitar 3.000 buruh dari wilayah Jabodetabat dengan dua tuntutan utama. Pertama, kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 persen hingga 10 persen. Kedua, pencabutan Wujib Tak Kerja khususnya klaster Ketenaga Kerjaan dan Perlindungan Petani. Selain menuntut kenaikan upah, aksi ini juga mengusulkan pencabutan Omnibus Law Wujib Tak Kerja. Menurut Iqbal, Omnibus Law sangat merugikan buruh dan petani. Menurut Iqbal